Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Pemirsa kita ke informasi haji untuk mengetahui informasi terkini kedatangan jamaah haji. Kita telah bergabung dengan Rima Puspasari langsung dari Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Rima. Ya apakah jamaah dari Arab Saudi sudah ada datang di sana? Dan juga Tiwi serta pemirsa di rumah, untuk saat ini memang setelah kurang lebih 40 hari para jamaah asal Indonesia melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Akhirnya tiba waktunya untuk mereka pun kembali ke Tanah Air Indonesia. Dan dari informasi yang kami dapatkan, pemirsa sejak kemarin tanggal 7 September 2017 sudah ada kedatangan dari para jamaah asal Indonesia kloter 1 yang tiba pada pukul 2 siang kemarin. Sementara untuk hari ini pemirsa perlu diinformasikan juga akan ada kedatangan dari kloter 2 asal wilayah Banten dan juga kloter 3 asal wilayah DKI Jakarta. Untuk kloter 2 sendiri asal Banten ini diperkirakan akan tiba di Asrama Haji, Pondok Gede pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengan jumlah jamaah mencapai 391 orang yang terdiri dari 173 pria dan juga 218 orang wanita. Sementara untuk kloter 3 asal wilayah Jakarta diperkirakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 13 lebih 24 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk perkiraan sampai di Asrama Haji, Pondok Gede ini akan tiba pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga pemirsa perlu diketahui bahwa untuk pemulangan ataupun debarkasi jamaah Pondok Gede Jakarta Timur ini akan ada 2 gelombang yaitu gelombang 1 terdiri dari kloter 1 hingga kloter 29 yang diberangkatkan dari Jeddah mulai tanggal 6 hingga 21 September 2017. Sementara untuk gelombang 2 sendiri terdiri dari kloter 30 hingga kloter 64 yang diberangkatkan dari Madinah mulai tanggal 22 September hingga tanggal 5 Oktober 2017 mendatang. Demikian Gede dan juga Tiwi. Baik terima kasih Rima Puspasari melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.